Setelah dibekukan selama satu bulan, bus Transjakarta rute Cibubur-Cawang kembali beroperasi. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengambil jalan tengah dengan kembali mengizinkan Transjakarta di jalur kota satelit ini dengan syarat armada yang beroperasi hanya 4 unit atau berkurang 50% dari semula. Hal ini dilakukan agar angkutan umum lain, yaitu angkutan kota K-56 yang memiliki rute sama, tidak kehilangan penumpang. Kamis pagi, puluhan penumpang Transjakarta rute Cibubur-Cawang sudah menunggu di halte feeder yang terletak di depan pusat perbelanjaan Cibubur-Cangsyen. Ada 4 bus Transjakarta yang beroperasi di rute Cibubur-Cawang dengan tarif Rp3.500. Para penumpang pun menyambut baik kembali beroperasinya Transjakarta rute Cibubur-Cawang yang dianggap aman, nyaman, dan terjangkau. Belum ada ini saya mesti naik 5-6, tapi kan saya tinggal di Legenda Wisata, di situ 5-6nya sudah penuh. Sekarang akhirnya pakai Transjakarta ini, alasannya? Karena pertama lebih hemat ya, satu. Terus kalau Transjakarta saya juga kerjanya kan di daerah Jakarta, jadi tinggal naik Transjakarta aja lebih cepat. Lasi ini ya, ongkos lebih ringan. Karena kan kalau kita naik 5-6 kan harus transit dulu ke Uki, kalau ini kan kita turun Uki, pindah lagi, nggak bayar lagi. Jadi kita lebih efisien lah, hemat lah untuk biaya. Selain hemat, apa lagi kelebihannya Bu dengan menggunakan Transjakarta? Aman, nyaman. Yang jelas kan nggak berkeringat. Untuk mengantisipasi terjadinya gesekan dengan pengemudi angkutan antarkota K-56 jurusan Cilengsicawang, yang rutenya beririsan dengan Transjakarta, halto feeder busway dijaga beberapa petugas keamanan. Satu di antaranya merupakan personel TNI. Pemandangan berbeda di area tunggu angkot K-56 yang tidak terlalu ramai penumpang. Pengemudi angkot K-56 menyatakan di hari kedua pengoperasian kembali Transjakarta, setelah moratorium selama satu bulan, pendapatan mereka berkurang lantaran banyak penumpang yang beralih menggunakan Transjakarta. Meski begitu, sejumlah penumpang tetap setia menggunakan angkot K-56 yang bertarif 8 ribu rupiah ini. Ada sejumlah perbedaan bagi para pengguna transportasi yang menggunakan Transjakarta dari Cibubur menuju ke Cawang dan juga para penumpang yang menggunakan angkot K-56 ini yang memang sudah lebih dahulu beroperasi. Di antaranya adalah waktu tunggu yang memang lebih panjang jika dibandingkan dengan Transjakarta yang hanya datang sekitar 5 menit sekali. Namun, jika kita menggunakan angkot K-56 ini, kita harus menunggu setidaknya lebih dari 10 menit menunggu sampai penumpangnya penuh. Sementara waktu tunggu sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda, karena memiliki rute yang sama dengan Transjakarta-Cibubur-Cawang. Kalau Ibu, apa nih kelebihannya tetap naik angkot nih Ibu? Ya, memang perlu kecepat saja gitu. Kalau naik Trans kan memang harus transit, di Cawang menunggu lagi, lama lagi gitu. Kini, terdapat 90 armada angkot yang sudah beroperasi sejak 23 tahun lalu. Mardika Utama, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!